Aku juga request Abah nih, aku bikinin nih. Aku siapin kolek khusus Abah Muhyiddin ya. Hahaha. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warganet, balik lagi ke vlog gue. Nah, ini nih atas komentar dan permintaan kalian. Nah, gue nih mau kurmanya citar kirana nih. Ya, memangnya sudah lama pengen ketemu. Tapi ya, karena kesibukan masing-masing, baru ini udah bisa gue nih. Tapi ya, sebelumnya nih. Kalau kalian suka, like, komen, share, subscribe. Jangan lupa lo! Semua kan sudah pada tahu, kalau saya ini adalah salah satu karakter yang terkenal di tukang Bu Burne Haji. Sebagai Haji Muhyiddin. Hahaha. Nah, ini saya ini sekarang sedang diundang untuk buka puasa bersama di rumah Citra Kirana. Nah, Citra Kirana itu adalah sebagai rumana dalam film sinetron Tukang Bu Burne Haji. Sebagai anak saya. Itu anak paling manja. Aduh, susah. Gue kalau dia paling berani ngomelin gue. Kalau yang lain nggak berani. Kalau dia ngomelin gue, berani ngelawan gue. Luar biasa itu anak. Nah, ini gue mau ke sana nih. Ya, bukan cuma di TV doang. Di dunia kenyataan begini, saya tuh paling dekat sama dia. Iya, benar. Cuma waktu aja yang susah jumpa. Karena dia sibuk, kita pun sibuk. Nah, ini saya nggak nyaga-nyaga diundang. Alhamdulillah. Nah, memang ditunggu. Saya udah lama, sejak bubar. Tahun berapa tuh? 2017 apa? 2016? Udah tuh sekali waktu dia nikah dengan Riziki. Aditya ini. Nah, itu saya datang. Sejak itu sampai sekarang nggak jumpa. Bayangin. Saya kepo juga. Pengen tahu dia. Apa? Perjalanan hidupnya bagaimana? Karirnya bagaimana? Soalnya gue denger-dengerin dia aja lagi bikin-bikin film apa. Lakinya tuh. Enaknya. Kepo juga. Gue pengen tahu juga. Nanti gue tanyain. Halo, warganet. Udah sampai nih saya nih. Ayo deh, ikutin ya. Aduh. Ceman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana situ? Dari sini pagi. Oh, sini? Ayo, ayo, ayo. Aku. Allah wakil. Iya. Assalamualaikum. Wah, ha, ha, ha. Ya Allah. Wah, kangen banget. Wah, kangen banget. Bangga gue. Salim dulu. Salim, salim. Salim. Salim, salim. Waduh. Abang. Ya Allah, abang. Kangen banget. Abang. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah. iya beginilah hidup ya hahaha iya ya hahaha kita tuh baru mau pindah jadi berapa rumahnya ya enggak apa-apa ya namanya rumah ya kalau selesai gimana ya tapi enggak nyangka abang bewa abang itu udah pindah oke mantap-mantap ayo 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 hahaha 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 assalamualaikum warganet hahaha ini ini sampe anda haa kalian selalu tiap hari minta ketemu-ketemu sama Ciki saya ini ketemunya mana saya ini anak saya nih mantu saya hahaha 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 ini cucu saya loh dia sampai sekarang baru ini gua jumpa bayangin ya tuh berapa tuh lihat tuh Aduh susah ngaturnya ya bro hahaha baru ini dapet nih ya Allah ini gimana nih setelah kita kemarin tpnh di karir kau gimana nih ya syukur ada aja kerjaan amin ya Allah iya 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 sejak sampai bikin produk sendiri tuh ah hahaha udah jalan udah jalan udah oke mantap ha hahaha hahaha ya ah ini kenangan-kenangan yang kau inget apa aja nyiru ah ya ya organization yang paling aku inget abah tuh orangnya disiplin banget itu selalu abah ajarin ke aku sama ke yang lain on time banget ya gak pernah abah sekalipun telah tuh gak pernah selalu on time jadi gitu tuh energinya tuh ada terus ya gak pernah capek jadi ke tim 1 ke tim 2, ke tim 3, sampai ada tim 4 dulu rata-rata paling sedikit 46 sin semua tuh isinya putar kemana-mana jadi kadang kita main tuh suka nungguin Haji Muhyiddin masih dipakai di tim 2, tim 3 tapi ya semangat aja terus ya semangat tuh terus aku paling inget ya aku ceritain abah tuh paling suka makan di gubuk udang abah tuh ya kalau ada uang dikit ya kayak nunggu dikit gitu tuh udah pasti ayo rum kita ke gubuk udang abah seraktin rum kita cimbur kan iya cimbur biarin-biarin iya cimbur iya cimbur itu yang paling aku inget masih suka kesana gak abah? suka dong tetap tetap menunya apa sih? ke piting ke piting sama abah tuh paling suka kalau misalnya waktu libur yang hari misalnya hari Minggu libur itu hari Sabtu itu udah sibuk ya udah kayak besok gue mau jalan-jalan ke Bogor sama ibu aku gak tahu apa itu suka banget ke sentul kemana aja rata-rata ke bumi aki sering tuh hobi yang makan iya sebab kita ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Leo jadi dia bilang Pak Haji gimana nih aktivitas kalau gak sering jalan terus bagus melihat yang hijau-hijau bener Pak saya bilang makanya saya tetap sama ibu gitu makanya seger terus ngelihat yang hijau-hijau itu emang itu kayaknya salah satu tip ya terapi 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 tuh sama ibu tuh bener-bener romantis itu iya 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 sekarang umurnya 74 iya masih gitu-gitu aja iya abah Haji udah tersampil satu dia gak berubah sama sekali abah tuh iya masih bisa buat konten iya saya paling paling inget saya dua tuh selama lima tahun dua adegan itu yang gak lupa saya sampai depan ini gue cekta memang Pak Haji Daud digamparin Pak Haji Daud digamparin masa ada mertuan menantu digamparin ya saya gila sama Haji Daud Haji Daud Winky Winky Harun digamparin gue waduh gila nah yang keduanya itu nih sama si Andi Arsil dia kan gak sholat gue mobil dia pulang gue dorong gue kasih masuk rumah tuh itu mamanya datang Rom mamanya datang Pak Haji masa tega sama anak saya itu film bu saya bilang aduh tersinggung itu film bu saya bilang ya Allah si Andi Arsil juga gak mau ngasih sama mamanya sih kasih tau dong jadi kesannya ngambek tuh iya ibu kandungnya dateng dari Makassar coba ngomongin itu iya kenapa sih tega banget kok tega banget sih anak saya gitu aduh ini film aduh gak bohong itu bohongan bu saya bilang film nah ini ya tuh ini abang mau tanya nih kedepannya apa rencana klien ini ha karena ini pekerjaan kondisi masih oke nih pekerjaan oke gue dengar bikin film ha ini lanjut kemana lagi nih apalagi nih yang belum tercapai sebenarnya aku sih cuma ikut-ikut suami aja bah yang lebih kayak kerja banget untuk si produksi film tuh lebih kemaski oh gitu tetap aja di apa harus diambil diskusi iya iya diskusi rumah tangga ini ya kau sebagai imam ya kan nah kau sebagai makmum kau harus nurut patuh amin nah nah dan kau sebagai imam yang bener dibimbing jalan yang bener amin amin kau tuh beruntung dia bisa sholat bisa ngaji jauh gak repot loh tanggung jawabnya ke akhirat itu udah tinggal nyari nafkah doang iya nah sekarang nafkah wajib dia tapi dia bisa berkarya juga gak ada salahnya bersatu kan keren itu gue demen tuh hahaha aduh film sih ya kemarin udah tayang filmnya udah udah tayang di bioskop terus gak tau deh nextnya kamu ada kita banyak ada ada ya usaha-usaha lain sih iya iya ini bakalan cekalauan cinggit oke sip mantap gitu insya Allah ya bah iya apa tuh kalau denger film gue tuh kepengen bantu kau juga kalau yang perlu iya iya mana tau berkembang kan saya siap bener 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 masih segera begini dia main kita main main kita kenapa iya 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 biar orang iya sini ada lagi model boleh bener ya iya iya kita cari pemain-pemain kita siap 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 aduh Andi Arsir juga nanya apa mau kalau main ya mau aja kenapa gak sih tapi ya sampai sekarang belum support sih memang support saya bilang bantu terus pokoknya apa aja demi seni ayo aku bantu bener siap bicara soal Ramadan ini kan setahun sekali nah maksud saya tolong dibagi-bagi waktu jangan lengah jangan lengah kita anjut dunia ini ribet jangan spek seimbang hidup nih kau kan tanya sih apa sih kok abah sehat ya begitulah diatur dia jangan mau kita diatur dengan dunia tapi kita yang atur mereka atur waktu waktu ibadah ibadah waktu mau happy aku kan orang yang tuang jalan gak di rumah aja jalan terus atur tinggalan jadi dapet dunia dapet akhirnya aduh tapi kita sama abah ya belum pernah shooting kerja sekarang ya belum gak tau aku ingat-ingat lupa kayaknya ada tapi gak tau dah lupa kan gak akrab buat itu kan sibuk dia sibuk kita kan si dia liar juga dia kalau orang meda bilang lasak jadi susah jumpa lasak gak pernah berbaur ini jodoh ini gak main-main favoritnya selalu ada ada kolak aku juga request abah ini aku bikinin aku siapin kolak khusus abah muhidin udah disiapin nanti kita buka puasa bareng makan kolak saya harus makan kolak dulu ini udah tradisi dari mulai kecil dulu sampai tua ini tetap kolak pasti ada kamu masih ingat gak tuh apa dari London datang nyari kita nasi coklat coklat kedua iya iya dari London tapi emang abah tuh aduh wah ya pada saat itu benar-benar legend banget dia tanya sama saya iya Pak Haji ikut saya ya kemana ke London oh ngapain saya punya hotel saya punya segala pokoknya pulang pergi sip saya tanggup boro-boro ke London Pak kebogor aja kenapa ijit waduh tiap hari syuting tuh gila iya yang dicari dia saya suka kalau ada dia nanya saya kalau ada saya mana rumah sampai deti ini sampai deti ini kalau kemana iya iya aduh punya makanya demen banget jumpa ini alhamdulillah dah tercapai lah keginan lu aduh iya satu rumah iya iya misalnya ini dasar nih rumah itu cerita itu bagusnya bukan apa begitu Muhyiddin karakternya brengsek banget gitu tapi dia melawan saya berani apa tuh begini-begini yang paling diramahin cuma aku iya yang lain iya yang gak berani sama gue dia doang karena nyebelin banget Haji Muhyiddin tuh senyebelin itu yang bener-bener nyebelin banget yang bisa kayak marahin ngasih tau tuh cuma si rumah iya lain gak ada dan nurut karena Muhyiddin tuh sayang banget sama gue iya semata wayang anaknya tapi caranya aja suka ngeselin gitu tapi main ini juga ngeselin lucu memang lucu tapi emang dapet banget sih ya bayang sampai sekarang waktu pas kita seribu episode pasti ditarik-tarik habis-habis bikin acara di taman iya aduh yang paling ngeri yang paling ngeri itu kejadian uang dua bus dateng tuh nyari saya dari Majalengka sama Subang itu nyari mau ketemu gitu jadi udah kayak karya mitra makasinya jadi saya liat banyak banget nih bab kabur ngamuk kumpet abad tuh kadang kalau udah capek banget terus banyak banget yang dateng ketemu kan kadang kita manusia juga ya iya kadang ada rasa capek kadang capek kumpet kumpet cariin banyak orang yang lucunya bukan apa dia nyari itu rupanya kesel film itu bukan sekedar penggemar pengen dia mau tahu brengsek banget orang begitu akhirnya iya jadi begitu datang turun waduh abis gila masuk jumpa sama sutradara pak saya mau jumpa pak muhidin oh kenapa dia pinter gak nyamar ya kami kan penggemarnya jadi gak takut penggemar keluar berarti keluar dia luar tuh dari jungkai dia terus kamu lah baik orang yang emang kenapa pak saya bilang wah abis itu filmnya 81 tipi pecah di majalengka sama subang kenapa ditendang dilempar kesel dengan pak haji lah oh gitu saya bilang iya dia telepon dia punya kepala desanya telepon ngomong assalamualaikum walaikumsalam ini pak muhidin iya lah ini saya kepala desanya oh kenapa pak yuk kok begitu iya pak tapi jangan sampai tv pecah iya bener nih tv hancur semuanya 80 gara-gara pak haji itu seru enggak memang waktu di casting kan bang harul imam almarhum dan ini ada ada imam Yuseb Mansur gua yang lulus yang lulus kalau bang harul imam itu kan dia enggak muji muji orang cuman kalau dia saks enggak salah pilihan saya itu aja enggak salah saya apa nih bahasanya orang enggak salah dia milih saya gitu maksudnya enggak pernah muji orang tapi itu dia omong jadi kita menjabarkan apa maksudnya enggak salah saya apa nih lebih itu memang itu padahal kita udah dijanji itu turun tambah tiga tahun lagi itu pindah station di pindah CCTV kan putusnya aduh sayang banget kalau enggak sekarang masih enggak Pak Leo bilang kalau kuang enggak gini sampai detik ini masih tayang gue itu saking gergetan gemes dia ngelak kelakuan kelakuan diam aja waduh gacung nih Pak pindahuan sutradara dia gemes dia memang tuh ya memang gimana enggak berkah kalau berkah film yang bagus tapi kalau berkah lain urusannya sekarang bayang ya PU bisa punya mobil punya rumah coba gimana itu sejarahnya hanya TBNH aja enggak enggak iya abah jenek haji umroh disitu beneran beneran terakhirkan umroh 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 dua kali iya haji sekali oke terima kasih ya sudah nonton nih sekarang siapa lagi ini yang mau saya hubungin nanti di TBNH kasih tahu ya dikomen ya abah pokoknya aku harus sehat terus ya abah bener-bener aduh masya Allah ini enggak berubah sama sekali guys beneran mukanya terus semangatnya cerita ceritanya enggak berubah sama sekali pokoknya abah sehat-sehat terus abah terus semangat untuk membuat karya-karya di dunia amin amin yang penting abah sehat alhamdulillah insyaallah apa-apa kabarin aku dong iya 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 kayak abah aku sendiri loh guys ya biarlah iya nah ini kita mau buka puasa nih ya insyaallah kita bisa ketemu lagi dah dalam waktu ya ya assalamualaikum assalamualaikum oke deh kalau gitu abah aku mau ucapin terima kasih sekali lagi abah udah datang kesini udah buka puasa bareng sama kita berdua jangan lupa juga nih untuk keluarga net untuk selalu subscribe channel youtube nya abah latih si tepu channel jangan lupa share juga video ini supaya banyak yang nonton bye 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 bye